Lega sengit tersaji antara Lesya Gedangs melawan Ceglebi Lubin Di pertandingan ini, Lesya Gedangs menurunkan squad sedikit berbeda dari pertandingan sebelumnya Berikut line up pertama Lesya Gedangs di pertandingan ini Dan berikut line up Ceglebi Lubin Di lega ini secara mengejutkan saat Tobak pertama baru berjalan 6 menit Filip mengejutkan Lesya Gedangs Skor 1-0 ini juga bertahan sampai turun minum Namun, sesuatu mencoba dirubah Tobak Kasmarek di bubak kedua Hal tersebut pun terlihat dari permainan Lesya Gedangs Yang semakin berani tampil menekan bila dibandingkan di bubak pertama Kendati harus menunggu cukup lama sampai bubak kedua memasuki menit ke-84 Namun usaha Lesya Gedangs menyemakan kedudukan berbuah manis Adalah Marco yang mencetak dulu penyama pada saat itu Lesya Gedangs terus memanfaatkan sisa waktu yang ada Hingga akhirnya di menit ke-94, gol kedua Marco memastikan 3 poin penting Lesya Gedangs Kemenangan ini membuat Lesya Gedangs bisa menyamai poin Lech Posnan di peringkat pertama Mereka pun semakin terbuka untuk mengejar dan menjauhkan diri dari kejaran tim-tim di bawahnya Sebenarnya jalan pertandingan ini nama Witan Suleiman sudah comeback ke tim utama Hal tersebut terlihat dari unggahan sesi latihan Lesya Gedangs ada Witan di tim utama Biasanya pemain yang dipanggil ke tim utama beberapa hari sebelum lagak kerap dimainkan Namun tidak bagi Witan Suleiman pada saat itu Witan harus kembali bersabar menunggu debut perdanaannya di sana Padahal sudah banyak sekali supporter Lesya Gedangs di Polandia mulai menantikan permainan Witan Suleiman Mereka penasaran dengan kualitas Witan Suleiman seperti apa Pasalnya pemain muda asal Indonesia itu pada saat pembela timnas Indonesia U23 dan senior Tampil apik dengan berhasil mencetak gol Lebih menarik lagi adalah saat jurnalis top Eropa Pat Novak pun dibuat terheran-heran dengan Witan yang tampil baik Namun tidak diberikan kesempatan bermain oleh Lesya Gedangs Terima kasih telah menonton